Sekarang viral, saksi banyak bermunculan. Itu yang bikin sedikitnya keluarga bingung. Artinya, kalaupun tidak bersalah, harapan saya tetap kepada kepolisian untuk tetap mencari pelaku TGDPU itu sampai ketemu. Itu sih kalau harapan keluarga, karena keluarga mengharapkan yang benar-benar keadilan. Ya, saya berharap jangan ada korban yang salah tangkap. Karena kasihan juga kan kalau memang salah tangkap. Informasinya, Liga Akbar itu sudah keluar ke permukaan dan sudah mulai diperiksa oleh Koleja Umbara. Bagaimana tangkapan? Pada saat itu sempat keluar gak sih, sempat dengar gak sih nama Dika? Mbak Umbara, katanya juga teman dari Ina dan Ibu. Silahkan Mbak. Justru ini ya, saat dulu, proses dulu itu saya tidak, saya mencari informasi itu minim. Saksi-saksi pun minim dulu ya. Tapi setelah sekarang viral, saksi banyak bermunculan. Itu yang bikin sedikitnya keluarga bingung. Harus percaya sama siapa gitu. Itu sih. Termasuk Liga Akbar? Mungkin. Termasuk dia juga mungkin. Liga Akbar pernah dengar gak namanya Dika? Gak pernah sih. Jadi memang, balik lagi mas, saya sama teman-temannya adik saya itu yang di luar sana tidak pernah kenal. Jadi gak pernah dengar nama ini, gak pernah, ini bukan temannya, gak pernah tahu. Saya tahunya hanya teman-teman yang di rumah. Itu kan Liga Akbar itu kan ada dalam BF gitu? Ini tetap gak tahu? Gak tahu sih. Ada juga dengan nama AF, Dito. Kalau AF sempat dengar saya, ada saksi AF sama Dede. Ini di persidangan aja. Iya, betul. Tapi dia gak pernah dihadirkan ya? Tidak, tidak pernah dihadirkan. Memang dari awal proses memang gak pernah dihadirkan. Liga Akbar sempat muncul lagi persidangan dengan nama itu? Saya kurang tahu ya, kurang ingat juga mas. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.